BKSDA Setelah sering terlihat kemunculannya, seekor buaya muara di Sukabumi dengan panjang 2 meter akhirnya dievakuasi oleh BKSDA Jawa Paran. Kemunculan buaya telah membuat tersah warga dan para penambang pasir di sungai Cimandiri. Buaya berhasil ditangkap oleh warga setelah sebelumnya naik ke perahu pencari pasir dan diserahkan ke BKSDA. Buaya kini kemudian dirawat di pusat rehabilitasi penyelamatan Satwa Cikananga, Sukabumi. BKSDA menduga jika habitat buaya muara ini sebenarnya mulai terganggu akibat banyaknya aktivitas penambang pasir. Buaya muara tergolong Satwa yang dilindungi karena sudah semakin berkurang populasinya. Tim Liputan Trans 7